Mengawal informasi pertama pemirsa, Pansus COVID-19 DPRD Jumber dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menyampaikan masih banyak masyarakat takut untuk melakukan vaksinasi, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Naiknya status level PPKM di Kabupaten Jumber menjadi level 3 karena capaian vaksinasi yang belum memenuhi target. Berdasarkan pantauan di lapangan, Pansus COVID-19 DPRD Jumber memandang, selain terpengaruh informasi palsu yang beredar terkait vaksinasi, anggarnya masyarakat untuk mendapatkan vaksin juga dipengaruhi ketakutan masyarakat akan jarum suntik. Hal ini perlu adanya tindak lanjut dari Dinas Kesehatan ataupun Satgas COVID-19 Kabupaten Jumber untuk terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya vaksinasi, terutama di wilayah pedesaan. Jadi awalnya mereka memang merasa takut untuk divaksin dengan isu-isu yang beredar bahwasannya ketika setelah divaksin akan menjadi rentan terhadap penyakit. Jadi itu kan mereka setelah kita edukasi Alhamdulillah. Ya mohon maaf yang di perdesaan itu masih mempercayai hoax itu ya? Itu ada dua faktor sebenarnya. Jadi mereka itu sebenarnya, itu yang banyak saya temukan itu, mereka itu takut dengan jarum suntik sebenarnya. Bukan karena efek vaksinnya ya? Bukan sebenarnya. Itu separuh ya, separuh dari mereka. Itu menyatakan, itu sebenarnya takut dengan jarum suntik. Namun ketika ditanyakan oleh siapapun begitu, karena mungkin malu atau apa, akhirnya mereka bilang, aku takut dengan pemberitaan itu gitu, karena setelah divaksin akan semakin rentan terhadap penyakit. Melihat kejadian ini, Imron Bayhaki mengajak serta menghimbau masyarakat yang belum divaksin agar segera mendapatkan vaksin. Sementara itu, Imron Bayhaki juga meminta kepada Pemkap Jumber agar senantiasa memastikan ketersediaan stok vaksin agar masyarakat yang hendak divaksin dapat segera mendapatkan vaksinasi tanpa perlu menunggu lama. Dari Jumber, DKJ dan Wahyudi Hardianto, Jumber 1 TV melaporkan.